Saudara bagaimana peluang adu kuat Ridwan Kamil dan Ahmad Saroni yang saling lempar kode maju ke Pilgub DKI? Kita bahas sore hari ini bersama Hermawi Taslim, Sekjen Nasdem, dan kemudian ada juga Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, dan juga Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat sore Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat sore Nilo. Saya ingin ke Bunga Hanta dulu nih. Ini apa yang Anda baca ini, lagi tes ombak dua-duanya atau gimana? Ya Nilo, pastilah ini tes ombak ya, karena Pilpres baru saja selesai, mereka testing the water, tapi ini strategi yang bagus buat kedua-duanya, sehingga bisa muncul di permukaan. Saroni, Pak Saroni juga cerdas mengambil isu ini, kemudian dibenturkan tanda petik dengan Ridwan Kamil, yang cukup populer kemarin di Dinamika Pilpres, Gubernur Jawa Barat barusan selesai, ya jadi dia terangkat juga, naik berhadapan-hadapan. Dan kita tahu, Pilkada DKI ini kan strategis, bukan sekedar Pilkada. Ini bisa jadi Pilkada Citarasa Pilpres. Ini Pilpres kelas 2 lah kira-kira. Padahal masih 10 bulan lagi ya, masih cukup lama di bulan November. Nah, yang menarik bagi saya, dua kekuatan ini kalau kita bandingkan dua figur ini, yang menarik adalah satu, keduanya punya partai. Jadi mereka bukan pepesan kosong. Saroni bicara, dia punya Nasdem. Mesin Nasdem itu bisa diandalkan di Jakarta. Apalagi Ridwan Kamil. Golkar lagi naik-naiknya ini, di Pilpres. Dan lagi hotnya ini di Pilpres. Sehingga kekuatan partainya bisa diandalkan. Yang kedua, secara elektabilitas, data pole tracking Indonesia, kedua-duanya masuk di lima besar. Bang Saroni itu di nomor lima di kami. Ridwan Kamil itu kompetitif. Dengan Anies Waswedan. Jangan lupa ada nama Anies Waswedan. Ini kuat juga, selain Ridwan Kamil. Yang ketiga, mereka punya basis kalau bicara Pilpres, kekuatan 01 dan 02, Prabowo dan Anies Waswedan itu imbang di Jakarta. Nah, kedua-duanya bisa jadi basis. Kalau misalnya masih solid, basis Anies Waswedan, apakah Saroni akan maju bersama Anies semakin terkonsolidasi, atau Saroni maju sendiri, ini basisnya Anies Waswedan. Kemudian, Ridwan Kamil yang sangat dekat dengan Pak Prabowo, bagian dari mesin politik pengepul suara Pak Prabowo, juga bisa mengandalkan basis Prabowo di Jakarta yang juga kuat, berimbang. Jadi, sama-sama kekuatannya relatif kuat ya. Dari sisi personal, punya plus minus juga. Kalau Ridwan Kamil punya pengalaman rekam jejak di Jakarta, kemudian punya mesin medsos yang bisa diandalkan, kemudian followernya juga banyak. Cuma, bedanya Jawa Barat memang beda dengan Jakarta. Ridwan Kamil punya pengalaman di Jakarta. Sebaliknya, Saroni itu orang Jakarta. Dia punya basis dapil di Jakarta, kabarnya juga suaranya signifikan, tapi belum punya pengalaman eksekutif seperti Ridwan Kamil. Jadi, menurut saya memang relatif elektabilitas masih Ridwan Kamil per hari ini. Tapi, Saroni juga tidak jelek-jelek amat. Kalau di data kita, sudah di atas 5%. Saroni itu di 6%, kalau Ridwan Kamil tentu di 2 digit bersama Anies Waswedan. Jadi, menarik. Saya kira, sambil menunggu nama-nama lain selain 2 orang ini, jangan lupa ada Anies Waswedan, yang 10 besar saya bilang tadi. Kalau PD Perjuangan, antara Pak Ahok dan Bu Risma, kemudian masih ada Gerindra, mantan Wakil Gubernur Pak Riza Patria. Itu mungkin nama-nama yang potensial. Oke. Tapi kalau Anda melihat, meskipun mereka sekarang lagi cek ombak, tapi kan juga lagi ada RUDKJ ya, yang saat ini juga akan dibahas. Bagaimana Anda melihat ini ketika ada RUDKJ ini? Iya, kalau ternyata tidak berubah sistemnya, maka relevan kita bicara. Pilkada DKI masih dipilih langsung. Tapi begitu itu ditunjuk Presiden, maka selesailah urusannya. Yang pegang itu ya, Bang Doli lebih besar ini, lobby-lobbynya ke Pak Prabowo yang akan menentukan. Tapi sepanjang itu belum ada perubahan, maka relevan kita disusui hari ini, dan potensi koalisinya bergantung ini yang menarik koalisinya. Koalisinya ini, kalau masih apa namanya, masih seperti dinamika sekarang, tripolar seperti Pilpres. Jadi koalisi di Pilkada DKI ini loh, menurut saya tidak bisa dibesahkan di nasional nanti. Apakah nanti seperti tiga ini polanya, atau ada komposisi baru? Di mana nanti ada yang di dalam pemerintahan, ada yang di luar pemerintahan. Kan ada pergeseran partai nanti. Nah itu antara dua itu nanti seperti apa. Terkait peraturan undang-undang, menurut saya yang paling penting adalah yang perlu dicermati adalah sistem pemilihannya. Karena ini ibu kota. Sepanjang belum ada perubahan, berarti pemilihan langsung. Dan kalau ada pemilihan, jangan lupa, Pilkada yang lain akan kalah dengan Pilkada DKI. Oke, tenggelam yang lain ya. Kalah ya. Oke, saya ke Bung Hermawi dulu. Ini benar, ada memang obrolan di internal Nasdaq, misalnya mau Sehroni mau di ajukan di Pilgub DKI? Ya, jadi Pak Saroni ini kan bendahara DPP. Beliau sudah dua kali menjadi wakil ketua pemisi tiga. Memang, dan beliau memang populer di Jakarta ya. Saya melihat sendiri waktu kampanye Anies di, yang terakhir di JIS, saya duduk bersebelahan dengan beliau banyak sekali. Yang minta foto, yang bilang gubernur, dan segala macam. Ya, tetapi saya mau komen tadi Pak Hanta, sepertinya benar, kalau bicara gubernur DKI, itu masih relevan membicarakan tentang peta koalisi Pilpres. Oke. Nah, kebetulan, Pilpres, Pilpres, kali ini di DKI, kami sama Bungdoli itu sama-sama 10 kursi. Yang barusan kita hitung ya, sama-sama 10 kursi. Dan, Koalisi Amin itu naik tajam. Kalau tidak ada perubahan, itu demo PKS 17 menjadi Ketua DPRD. PKS menjadi Ketua DPRD. Nasdem 10, PKB 9. Nah, apakah nanti koalisi ini akan tetap seperti ini, atau akan mengalami perubahan, itu juga nanti akan ditentukan minggu depan akan ada pertemuan tiga ketua partai tingkat provinsi koalisi Amin. Dibrakasai oleh teman-teman Nasdem. Tapi intinya Pak Saroni memang banyak digadang-gadang oleh pihak lain. Belum oleh DPP, belum oleh DPP dan di nilai layak untuk sampai kita bercandanya begini, ini end team lulu DPRD, udah lah kesana lah ke kebalikota lah. Oke. Jadi, sudah tiga kali. Oke, jadi adalah ya kira-kira mungkin sudah adalah disimpan karet merahnya untuk Pak Saroni. Saya ingin ke Pak Doli dulu. Pak Doli, kalau Ridwan Kamil ini sudah dapat restu gak sih dari Pak Irlangga? Pertama, melihat chat antara Ridwan Kamil dan Saroni kita senang aja. Ketawa di tengah-tengah itu menjadi dahaga di tengah-tengah dinamika yang tinggi sekarang soal pilk-pilk-pilk. Jadi kita senang lah cana-cana teman-teman itu. Yang kedua, soal Ridwan Kamil ini itu sedia pertama Ridwan Kamil gabung ke Golkar memang pembicaraannya untuk mengendos soal Ridwan Kamil di Gubernur. Dan waktu itu memang dikirikan pilihan kepada Ridwan Kamil apakah mau tetap di Jawa Barat atau mau di DKI Jakarta seperti yang juga disampaikan oleh Ridwan Kamil. Jadi, Ridwan Kamil sendiri yang menyampaikan juga dia punya keinginan, punya minat untuk maju di DKI. Nah, kami juga sebetulnya kan juga mempersiapkan pilkada ini juga sejak jauh-jauh hari. Kami sudah pernah mengularkan dua kali surat tugas kepada bakal calon kepala daerah termasuk yang terakhir dua bulan yang lalu kira-kira satu bulan setengah sebelum pilek kita kumpulkan lagi bakal calon kepala daerah potensial yang kita sudah inventarisir termasuk Ridwan Kamil itu kita kasih surat tugas untuk di dua tempat baik itu di Jawa Barat maupun DKI Jakarta. Jadi, kembali kepada yang bersangkutan tetapi nanti keputusan akhirnya kita akan lihat nanti biasanya kami akan bentuk tim di teman-teman pemenangan pemilu di DPP untuk mengkaji termasuk melihat kemungkinan elektabilitasnya melalui survei dan seterusnya. Oke, berarti artinya tapi artinya memang sudah disiapkan karpet itu untuk Ridwan Kamil di DKI Jakarta kita juga ikut merekomendasikan. Oke, baik.